Tidak hanya di kehidupan nyata, kisah kerajaan Inggris juga seru untuk diikuti lewat adaptasi film. Melalui film bertema kerajaan Inggris, Anda dapat mengetahui gambaran besar kehidupan yang dijalani oleh para kaum bangsawan. Tidak ketinggalan sentuhan nilai sejarah yang menarik dipelajari dalam setiap film. Inilah 5 film bertema kerajaan Inggris. 5. The Duchess Film kerajaan Inggris bertajuk The Duchess ini digarap berdasarkan sosok nyata seorang aristokrat era abad ke-18, Duchess of Devonshire. Dalam film ini, sosok tersebut diperankan oleh keirak Niketli. Duchess of Devonshire adalah seorang gadis kerajaan yang harus terjebak dalam pernikahan tidak ideal. Bernama asli Georgiana Spencer, ia dipersunting oleh William Chavendis, The Duke of Devonshire. Menikah ketika masih berusia 17 tahun rupanya membuat Georgiana harus menghadapi kehidupan pernikahan yang cukup pelik. Apalagi saat ia tahu bahwa William menikahinya bukan karena cinta, melainkan hanya ingin mendapatkan keturunan seorang putra darinya agar bisa menjadi pewaris tahtanya. Diulas dalam film berdurasi 110 menit, kisah dalam film ini akan memusatkan cerita pada kedua pemeran utama tersebut. 4. Elizabeth The Golden Age Sesuai judulnya, film ini adalah sekual dari Elizabeth yang telah lebih dulu tayang pada 1998 silam. Ceritanya berkutat pada hubungan yang terjalin antara Elizabeth dan Sir Walter Raleigh. Tidak hanya kisah romansa, pertikaian pelik juga dihadapi oleh Ratu Elizabeth pertama semasa dirinya masih memimpin kerajaan. Ratu Elizabeth harus siap menghadapi pengkhianatan yang dilakukan oleh keluarganya karena saling memperebutkan tahta. Bahkan keponakannya yang bernama Mary Stewart berkonspirasi bersama Raja Philip dari Spanyol untuk menggulingkan kekuasaan Ratu Elizabeth kala itu. Cerita lengkap kehidupan Ratu Elizabeth diulas secara lengkap dalam film. 3. Diana Inher Owen Words Kisah dari Lady Diana banyak memberikan inspirasi bagi para penggemarnya. Terkenal sebagai sosok wanita baik, sopan, serta apa adanya, Lady Diana banyak membuat rakyat Inggris kala itu merasa kagum pada dirinya. Wanita bernama lengkap Diana Frances Spencer ini menikah dengan seorang putra Raja Inggris bernama Pangeran Charles pada 29 Juli 1981 di London. Diana yang sebelumnya merupakan gadis biasa pun banyak mengalami perubahan dalam kehidupannya semenjak menikah dan diangkat menjadi seorang putri. Dalam film ini, Lady Diana menceritakan kesulitan yang ia hadapi semasa dirinya menjadi seorang putri di kerajaan Inggris. Di balik senyum yang selalu ia lemparkan pada rakyatnya, Lady Diana ternyata menyimpan cukup banyak masalah yang membuatnya depresi hingga mengalami gangguan makan. Tidak berhenti di situ, masalah Lady Diana semakin rumit ketika pernikahannya dengan Charles ditimpa masalah. 2. The Atterbolein Girl The Atterbolein Girl adalah film kerajaan Inggris yang diadaptasi dari buku bestseller karangan Philippa Gregory. Film ini mengambil latar belakang masa kerajaan Inggris yang dipimpin oleh Henry VIII. Tokoh Henry VIII sendiri diperankan oleh Eric Diana. Tidak hanya Eric, beberapa aktris lain juga turut membintangi film ini, seperti Natalie Portman sebagai Anne Bolein serta Scarlett Johansson sebagai Mary Bolein. The Atterbolein Girl mengisahkan tentang skandal paling kontroversial yang pernah terjadi dalam sejarah kerajaan Inggris. Selain itu, film ini juga menceritakan ambisi keluarga Bolein yang saat itu ingin menguasai kerajaan Inggris. 1. The King's Speech Film ini menceritakan tentang Raja George VI yang tidak lain adalah ayah dari Ratu Elizabeth II. Semasa itu, Raja George berupaya keras untuk menjadi seorang raja yang didambakan oleh rakyatnya mengingat ia memiliki kesulitan dalam berbicara atau gagap. Karena kekurangannya tersebut, ribuan pendengar pun merasa resah ketika Raja George VI bersusah payah menyampaikan pidatonya. Namun, Raja George VI tidak menyerah dengan mudah. Berkat dukungan dari sang istri, Elizabeth I, ia pun memutuskan untuk menemui seorang terapis. Menawarkan kisah yang inspiratif, tidak heran film ini berhasil merebut empat piala Oscar, salah satunya untuk kategori film terbaik. Itulah lima film bertema kerajaan Inggris. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini dan tonton video kita yang lainnya. Terima kasih telah menonton video ini.